Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Anggita Wulan Dewi bersama curu kamera Sartika Harap dan pilot drone Muasim Jalal, langsung dari Simpang, Gadok, Bogor, Jawa Barat. Anggita, selamat pagi bagaimana pantauan Anda terhadap kondisi arus lalu lintas di Simpang, Gadok saat libur air pekan kali ini. Apakah volume kendaraan meningkat signifikan di sana? Ya, Carlos dan juga Pemirsa, saat ini kondisi terkini lalu lintas di Persimpangan, Gadok, baik itu kendaraan yang melintas dari arah gerbang tol Ciawi ke puncak maupun sebaliknya. Karena terpantau lancar dan tidak terjadi kepadatan, di mana hal ini berbeda dengan kemarin pagi, di mana mulai pukul 5 terjadi kepadatan lalu lintas dengan volume kendaraan yang mencapai 27 ribu. Sedangkan indikator normal kendaraan yang melintas di daerah sini adalah sekitar 10 ribu sampai 12 ribu. Dan menurut data yang kami dapatkan dari Polresta Bogor, pas sampai pagi ini kendaraan yang melintas adalah sekitar 11 ribuan. Dan dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Dan Carlos, saat ini bisa terlihat di layar, situasi lalu lintas sangat terpantau lancar dan tidak terjadi kepadatan. Dan dari Polresta Bogor sendiri memperkirakan kepadatan lalu lintas akan terjadi di hari esok, di mana besok merupakan arus balik dari hari libur air pekan panjang di minggu ini. Carlos. Iya, Anggi lalu apakah rekayasa lalu lintas ini dilakukan? Lalu bagaimana sebenarnya langkah antisipatif dari petugas jelang libur hari raya Idul Fitri nanti? Baik, untuk sistem satu arah saat ini belum diberlakukan. Karena menurut dari Polresta Bogor sendiri mulai pukul tadi pagi pukul 5 hingga saat ini situasi lalu lintas masih sangat kondusif dan tidak terjadi kepadatan atau konggesti lalu lintas. Dan untuk antisipasi kepadatan lalu lintas di hari raya libur lebaran nanti, Polresta akan menstrategikan langkah penjagaan untuk mengatasi tingkat kepadatan lalu lintas dengan menerapkan sistem buka-tutup dan sistem satu arah atau sistem one way. Carlos. Anggita Wulan Dewi dan teman-teman juru kamera di sana terima kasih atas laporannya langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat.